Ketika saya membuat video landing craft pada minggu lalu, saya ingat bahwa ada jalan baru yang sedang berkonstruksi dan akan dikeluarkan pada masa depan. Ketika tidak operasional, akan menjadi bantuan yang besar untuk operasi amphibious dan misi litoral dan pekerjaan lain. Yaitu jalan X-18 Tank. Ya, Anda mendengarnya benar, jalan Tank. Tapi itu berbeda dari yang mungkin Anda bayangkan. Jadi hari ini kami akan mengatakan tentangnya sedikit. Kita akan melihat sejarah pembangunan, spesifikasi, dan potensialnya. Terima kasih. Halo semuanya, selamat melihat Anda lagi. Selamat datang kembali di channel Pacific Front. Channel Youtube di mana saya bisa membincangkan topik militer dan pekerjaan, terutama untuk musuh Indonesia. Saya membuat video baru setiap minggu. Jadi jika Anda suka topik militer seperti ini, silahkan subscribe. X-18 Tank Boat tersebut terlebih dahulu di Conference Armored Vehicle Asia pada April 2015 di Jakarta. Ini tersebut kembali di Ekshibisi Defense dan Security di Bangkok pada tahun yang sama. Tapi itu hanya dalam bentuk model skala dan video animasi 3D. Tidak sampai kembali di Indo Defense 2016, ketika North Sea Boat, pembangunan yang membuat konsep, menjelaskan semua dengan menemukan pangkir kumahnya full scale mock up X-18 Tank Boat. Dan pada perkenaan yang sama, pembangunan Indonesia yang sama, Yusuf Kalla, menyebut bot Antasena. Sebuah karakter dari cerita Hindu dari Mahabharata. Setelah lama tidak tanpa terkembang, akhirnya pada March 2020, Minister Defense Indonesia dan Pindad sebagai integrasi proses proyek, menerima kontrak untuk perkembangan tankboat. Ini agak fake, namun apa maksudnya dengan penyelesaian dunia. Saya akan mengasumkan, ini adalah konstruksi prototipe pertama. Ada lokal dan multinasional yang terlibat dalam proyek ini. Tiga besar adalah North Seabot, CMI Defense, dan Pindad. North Seabot adalah tugas untuk memberikan platform, termasuk engine, sistem, dan elektronik. Sementara CMI memberikan canons 105mm dan Pindad sebagai integrasi pemimpin. Kompanis lokal lain terlibat seperti PT Land Industri sebagai penyelesaian komunikasi, dan PT Harifdaya Tunggal Engineering memberikan sistem penyelesaian atau BMS. Konsep tank-boat itu sendiri tidak sesuatu baru. Indonesia bahkan bukan negara pertama yang membangun kapal ini. Menurutkan artikel dari Airspace Review, Union Soviet sudah menarik dengan ide ini kembali pada tahun 1930. Mereka menyebutnya broncator atau kapal. Mereka mempunyai T-34 turrets di atas kapal 23, 24, dan 25 meter. Tetapi karena penyelesaian penyelesaian dan platform single hull, ia tidak sangat stabil. Dan ia lebih kurang saat Anda mengoperasinya dengan kondisi tinggi. Kompanis Tunggalan juga membangun tank-boat pada saat warisan Vietnam. menggunakan kapal 15 meter dan canons 105mm. Mereka menyebutnya ISPB atau penyelesaian 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 penyelesaian. untuk eksersis pekerjaan sehingga dia meninggalkan pada tahun 1980. Ada konsep lain yang saya pikir menarik, meskipun ini bisa diklasifikasi sebagai kapal tank. Kompanya Pateria menetapkan sistem nemo-mortar nemo-mortar mereka di atas kapal. Meskipun perusahaan utamaannya adalah memberi sokongan diri, itu juga memiliki kemampuan diri sokongan diri. Dan sebabnya itu mortar, itu memiliki kapal yang lebih rendah daripada cannon. Sekarang mari kita masuk ke spesifikasiannya. Pateria tank X-18 adalah katamaran tepung dengan material komposan vinil ester. Ia memiliki berat 18 meter, 6.1 meter, 1 meter, 1 meter, dan 40 ton. Dengan propulsi 2 men, 1.200 HP, dan 2 MGP450 water jet. Ia memiliki kecepatan top 40 plus knot, dan rangka 2.000 nautical mile. Pateria tank X-18 memiliki kru dari 6, dan dapat memiliki kecepatan 20 personil. Untuk perusahaan utamaannya, ia dipilih dengan kokorel 105mm turret, dan sistem Bofors Lemur 12.7mm remote weapon. Setiap deck bisa memiliki drone, anti-aircraft misil seperti RBS-70, logistik cargo, atau 1 RIB. Jika kita melihat spesifikasi dan perusahaan yang ini memiliki, Pateria tank X-18 teoretiknya bisa melakukan rangkaian besar misi. Yang paling mudah adalah sebagai penggunaan utama di operasi amphibius. Dengan kecepatannya, ia bisa menggunaan utama kita dari LPD ke jalan dengan cepat. Dan kanon 105mm itu bisa digunakan sebagai penggunaan utama terhadap penyelitian musuh. Saya merasakan bahwa ini sebenarnya IAV, tetapi di air. Misi kedua akan menjadi operasi yang dilakukan di air panas. Perusahaan utamaannya maksudnya, ia bisa menangkap di tempat yang normal bisa mencapai. Seperti dari jalan utama, hingga pulau di atas penyelitian musuh. Memiliki misi perusahaan utama, atau menikmati perusahaan amphibius dengan menyediakan penyelitian atau tidak direkkan penyelitian dari pulau. Yang terakhir akan menjadi patrul litoral untuk penyelitian musuh atau penyelitian musuh. Perusahaan utama dan operasi perusahaan utama di barang BCC seperti Strait of Malacca dan Sunda Strait. Saya pikir menggunakan desain katamaran adalah pilihan yang benar. Kulau katamaran memberi perusahaan lebih stabil dalam air, bahkan dalam kondisi tinggi tinggi. Dan dalam kesempatan ini, ia memiliki penyelitian yang lebih baik untuk kapal tangan. That's why I think the X-18 tank bot has a higher chance of success handling the high caliber weapon like the 105mm cannon, than what the Soviet and the US made in the past with their single hull design. Then the weapon. We are much more advanced today in terms of cannon technology and turret stabilization. And CMI Defense produce one of the most advanced turret in the market right now. The Cockerill 3000 series is a modular turret with interchangeable cannon ranging from 30 up to 105mm that can be changed within 48 hours. This will be convenient for the user if they want to equip a particular caliber cannon for a specific mission without having to change the overall weapon system. Indonesian Army medium tanks also use this turret. So our logistical footprint will be quite low. And a weapon of that big in such a small boat, I don't want to be at the wrong end of this one. Personally, I put a mid-high expectation for this tank bot. Between 65 to 70 of my expectation point. It has a lot of innovation though. From the platform design and the choice of weapon system. But it has to prove itself first. We'll see soon enough if X-18 tank bot will meet our expectation or not. I only hope it will not end up just as a prototype. What do you think about this one? Should we put a high expectation? Let me know in the comment section below. And if you want to watch the Indonesian medium tank with its Cockerill 105mm, you can watch it right there. Any second now. And as always, thank you for watching. Don't forget to like this video. Share it with your friends and family. Subscribe to my channel. And I'll see you in the next one.